ini dia bawang merah mulai saya ini jenis Thailand jenis bawang merah jenis Thailand ini berumur 33 hari dan siap mengeluarkan umbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan petani kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi penyakit moler jangan lupa sebelum menonton video ini subscribe terlebih dahulu like dan komen serta share agar video ini berkembang dan bermanfaat bagi kawan-kawan petani lainnya penyakit moler bisa terjadi oleh beberapa faktor yang pertama adalah faktor dari bibit itu sendiri ciri-ciri penyakit moler yang berasal dari bibit itu mulai terlihat jika umur 7 sampai 12 hari jika pertumbuhan itu bawang moler itu berarti dari bibit yang kedua adalah jika moler itu terjadi di usia 2 minggu sampai 3 minggu bahkan 4 minggu itu terjadi akibat serangan jamur bagaimana cara menanganinya nah ini kita akan belajar bagaimana cara menanganinya langkah pertama adalah kita melakukan pencegahan pencegahan itu bisa kita lakukan dengan memberikan trichoderma trichoderma seperti ini ini dia batalnya ini batal trichoderma ini adalah agen hayati yang bisa mencegah terjadinya jamur atau dengan istilah yang lain adalah ini adalah bakteri yang berisi jamur baik yang suatu hari akan melawan bakteri jamur jahat yaitu bisa jamur penyebab lodoh bisa jamur penyebab moler salah satunya itu karena ini adalah agen hayati ini saya beli dari hasil uji lab uji lab laboratorium pertanian tepatnya di daerah Bojonegoro harga per liternya ini saya beli dengan harga 25 ribu mungkin di daerah kawan-kawan bisa beda ini sangat banyak sekali pemanfaatannya bisa mengurai tanah bisa menetralkan racun dan lain sebagainya bisa browsing sendiri untuk lebih jelasnya nah ini cara aplikasinya bagaimana ini aplikasinya adalah sebelum tanam kira-kira 3 hari sebelum tanam kita spray dengan ini untuk tangki seperti ini untuk tangki seperti ini saya kasih satu ini satu liter biasanya saya untuk BM saya ini ya bawang merah ini milik saya saya spray 2 liter alhamdulillah hasilnya seperti ini bisa kalian lihat aman dari moler nah langkah selanjutnya adalah jika mulai terinfeksi ya jika mulai terinfeksi tanda-tanda moler bisa menggunakan remazol ya bisa menggunakan remazol remazol ini biasanya saya menggunakan remazol bisa menggunakan skor seperti ini ini kenapa ini remazol sama skor itu mengandung ZPT yang bisa membunuh berbagai macam jamur termasuk jamur moler perlu diingat moler itu tidak bisa disembuhkan tapi bisa dihentikan penyebarannya kalau sudah terjadi infeksi moler kita cabut kita buang kita cabut sama tanahnya sekalian kita buang bila perlu kita kasih trikoderma biar tidak ada penyebaran nah seperti ini ya kita kembali lagi di ZPT ini skor saya menggunakan skor hari ini karena kemarin sudah menggunakan ZPT remazol ini bisa kalian lihat ini adalah fungsi dak plus ZPT bisa kalian baca sendiri kalau kalian sudah beli ini manfaatnya adalah cukup banyak biasanya saya menggunakan aplikasi ini remazol sama skor sekitar umur 20 hari kalau itu terjangkit kalau tidak saya gunakan umur 30 hari ini BM saya umur 32 hari alhamdulillah umbunya sudah mulai keluar tinggal membesarkannya besok saya akan aplikasi dari remazol dan skor biasanya saya menggunakan satu tutup saya terbiasa menggunakan kalau besok menggunakan remazol sekarang menggunakan skor biasanya saya seling 2 hari untuk setiap tanam BM saya menggunakan satu aplikasi semisal ini ya ini kan tidak terjangkit moler ini saya menggunakan sekali spray untuk sekali spray saya menggunakan satu tutup seperti ini ini masih baru kemarin tadi malam saya beli harganya cukup lumayan mahal ya ini satu tutup saya masukkan sini ini warnanya agak keputih-keputian perlu diingat disini saya bukan promosi obat atau iklan atau jualan saya hanya berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi moler karena pengalaman jangan lupa untuk setiap spray menggunakan jamur saya terbiasa menggunakan ini perkat perata yang bermark Voxer saya kasih dua tutup seperti ini saya sudah kasih satu tutup sekarang tutupnya lagi nah sekarang kita aduk sampai benar-benar tercampur ini berfungsi untuk apa jika terjadi hujan yang cukup lebat fungsi day ini tidak akan mudah larut oleh air hujan jadi cukup bertahan lama kalau sudah kita masukkan ke tanki ini kita spray ini dia BM saya Alhamdulillah BM saya ini ini sudah mulai kelihatan sudah mulai keluar batangnya apa umbinya bisa dilihat seperti ini ini umbinya Alhamdulillah ini mudah-mudahan termasuk super Alhamdulillah tidak ada penyakit molar dan langkah terakhir adalah kita berdoa kepada Tuhan semoga tanaman kita diberi keberkahan kesehatan dan panen dengan harga yang cukup mahal cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton